Hai apa kabar semuanya dari sahabat sampai Maroke kali ini aku mau tampilkan suatu yang sangat unik ya teman-teman konten berikut kali ini aku review tentang ini ya bisnis daun bawang ini teman-teman yang di ini ya di jualkan saudara aku ya teman-teman ayat teman kembali Maria happy vlog kali ini aku mau review sebuah ini ya yang sangat unik ya teman-teman yang jarang teman-teman ini ya istilahnya jarang didengar gitu ya di YouTube itu ya ini daun bawang yang akan saya akan review hari ini teman-teman oke daun bawang ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ini sekarang kan daun bawang bernyampai di kebetulan aku lagi berkunjung ke rumah saudara aku dan aku bantu-bantu hari aku ini mutip-mutip atau maksudnya membersihkan daun bawang teman-teman ini daun bawang ini akan nanti di jualkan kembali kepada pemilik ya kepada apa namanya kepada pembeli gitu ya tapi ini bukan eceran ini sudah perlangganan gitu sama mereka yang akan mengambil ini ada bawang sebelum daun bawang ini akan ditolak kita akan membersihkan daun bawangnya ini teman-teman misalnya daun bawang yang istilahnya ya daun-daunnya sudah kuning gitu kan yang mengunik kita akan kutip kita bersihin gitu teman-teman seperti ini contohnya teman-teman saya praktekkan ini saya langsung try gitu ya ini ada juga yang bantu moped daun bawangnya ya seperti ini akan contohnya teman-teman saya akan praktekkan langsung ini ya daun bawangnya dibersihkan dulu gitu ya kuning-kuningnya gitu kita bersihin seperti ini contohnya daun-daunnya yang kuning-kuning kita akan memisahkan dari daun bawang yang hijaunya itu ya kuningnya kita ambil kita jabat gitu kita bersihkan sini tugasnya untuk membersihkan daun bawang dulu ya nah daunnya kita bersihkan nah seperti ini contohnya bukan bawang batak ya teman-teman daun bawang batak itu kan yang untuk ikan arsik kamas gitu ya ini bukan untuk ini ya mie pasipan lagi kita akan bersihkan ini bawangnya kan kita ambil kuning-kuningnya gitu terus kita bersihkan kembali daun bawang gitu teman-teman nah seperti ini contohnya saya try gitu ya Oh daunnya saya buang yang kuning-kuningnya supaya tidak berusaha pemandangan daun bawang yang hijau itu teman-teman Oh nanti teman-teman kalau kita kita akan mengupasnya daun bawang ini sampai habis maksud saya daun kuningnya kita kita pisahkan sampai habis gitu ya setelah itu nanti kita langsung ikat Oh ya teman-teman ini kan istilahnya sebagaimana kalau gitu menghibur rombok saya ya ya biasalah dapat ini ya dapat tips juga sekalian gitu ya jadi kita bersihkan daunnya kita bersihkan daunnya kita buang daun yang ini ya yang kuning-kuningnya gitu ya sudah mengering gitu ya karena kita kan harus bersihkan dulu sebelum menolak ke ini ya sama pembelinya pembelinya rata-rata orang Cina yang pengusaha-pengusaha jual mie pasif babi gitu ya teman-teman Oh ya teman-teman saya ini ya saya review sebetul sedikit ya ini manfaatnya apa sih daun bawangnya ini bawang apa namanya daun bawang gitu ya daunnya kan ini kebanyakan kan banyak ya pengusaha-pengusaha di dalam apa restoran mie pasif babi gitu ya mereka sangat membutuhkan daun bawang ini daunnya dan kepala bawangnya itu mau diirsir segitu kan mau ditapurkan ke mangkuk mie pasif babi atau mie goreng atau nasi goreng gitu inilah bad ya istilahnya supaya wangi gitu makanannya itu ya teman-teman jadi setiap kita memesan mie pasif babi mereka akan menapurnya ke atas gitu teman-teman dalam keadaan mentah gitu ya karena ini daun bawangnya ya mentah-mentah gitu nah diiris ditapur kelihatan setelah dicuci teman-teman jadi ini juga selain khusus pengusaha kunyar gitu kan ini juga bisa kita manfaatkan di rumah sehari contohnya masak ikan teri di arsi campur ini bisa atau masak indomie mie goreng mie goa kita campur daun bawang ini juga bisa atau juga menggoreng telur telur dadar campur daun bawang ini juga bisa semuanya bisalah serp kecuali kalau masak ikan emas atau masak apa namanya ikan goreng-goreng dengan gitu gak nyampung gitu ya tapi kalau mau goreng ikan teri mau di arsi nyamuk banget gitu ya nah seperti itu teman ini adik aku dan ini juga teman tetangga mereka senang bersuka cita ya adik sekarang bagian mengikat dan dia menimbang bawangnya ini daun bawangnya ditimbang seperti ikat dan akan ditolak ke pembeli nantinya nanti yang mempunyai dombong ini yang pemilik penjual dombong ini akan datang menjemput setelah dibersihkan setelah diikat ya nah seperti ini ya kegiatannya dombongnya dikupas kepala gitu ya ada juga sebagai pelanggan minta bawangnya dikupas kepalanya ya supaya mereka tidak ribet lagi di restoran jadi saya try dulu seperti ini ya teman ya saya bersihkan mengepaskan itu ya daun-daun kepalanya itu jadi supaya bersih jadi restoran-restoran itu tidak ribet untuk mengupas kembali karena mereka tinggal mencuci atau tinggal mengir segitu ya teman nah seperti ini ya saya kupas saya bersihkan daunnya kepalanya itu ya supaya cantik putih bersih ya teman-teman ini ke kebetulan diminta ada sekitar lima kilo dikupas gitu teman-teman jadi kita akan mengupas bawangnya ini kepalanya lima kilo gitu teman-teman seperti ini ya teman-teman saya bersihkan nah seperti ini ya nah adik saya lagi ini ya lagi mengikat bawang dia santui gitu ya dan itu juga teman-teman tetangga ikut membantu jadi lumayan untuk mempercepa waktu membersihkan daun bawang ini ya teman-teman oh ya daun bawang ini kan ada setengah pun gitu jadi agar lumayan lah dan inilah hasilnya saya kupas seperti ini teman-teman dia bersihkan kepalanya dan juga daunnya nah ini permintaan ada pembeli kepingin daunnya dan kepalanya bersihkan nah tapi tidak semua ya teman-teman sebagian tertentu ya Nah seperti ini ya terus saya akan ikat segi lo gitu ya teman-teman nah ikat pakai tali seperti ini saya try ya cara mengikatnya nah seperti ini teman-teman saya langsung ikat saya susun rapi dulu seperti ini ya seperti inilah ya dunia bisnis jual daun bawang oh ya saya kasih keterangan lagi saya itu kan mempunyai lingkungan rata-rata setiap rumah-rumah itu mereka menjual daun bawang gitu ya jadi setiap sore mereka selalu membersihkan bawang seperti yang saya try gini ya lingkungan saya itu dunia bisnis berdagang gitu ya tapi kebanyakan mereka itu berdagang duang buang buang kayak gini ya teman-teman ya seperti ini nah saya try ya teman-teman saya rapiin dan saya ikat gitu ya ini kepalanya ada yang dibersihin dan ada sebagian tidak ya teman-teman nah saya ikat langsung seperti ini ya teman-teman nah hasilnya kan cantik jadinya kan jadi saya ikat seperti ini supaya rapi bersih eh rapi bersih masih saya rapi supaya rapi nah seperti ini teman-teman ya jadi cantik pemuandangannya ini permintaan ada sebagian minta kepalanya dibersihin gitu ya jadi mereka yang tukar restoran tidak ribet dan ada sebagian tidak tertentu ya teman-teman tergantung restorannya masih-masih gitu ya nah seperti ini gini ya semua permintaannya dipasih ya teman-teman dan sebagian tidak ya teman-teman nah seperti ini ya nah cantik kan teman-teman jadi supaya rapi di dirikan lah ke atas gitu ya supaya tidak apa namanya tidak ribet jadi saya lanjutkan kembali bagaimana ini ya pekerjaannya yang namanya dunia bisnis bawang kita ya teman-teman ya ini adik saya sudah mengikat sebagian daun bawangnya ya dan inilah hasilnya ikatannya ya teman-teman dan sebagian tertentu diikat juga ya teman-teman dengan teman-teman tetangga nah seperti ini ya yang bersih yang dipersihin akan dikupas nah nanti saya akan mengikatnya kembali kita teman-teman nah teman-teman pasti heran kenapa sudah malam gitu ya Oh ya ini kita akan mengerjainya dari sore jam 5 kalau sana ya setengah goni gitu ya jadi setiapnya jam 7 malam jadi kalau jam 7 malam eh jam 7 malam kalau satu goni mungkin nanti sekitar jam 8.9 ya ini teman-teman sudah selesai pekerjaannya dan adik-adik saya lagi menyusup bawang dan kebetulan yang mau mempunyai saya dombong ini adalah itu saya gitu ya nomor satu dan itu kakak ipar saya baju kuning dia datang berkunjung untuk menjemput bawang yang sudah dikerjain jadi indah dombong kita sudah selesai bekerja sudah kerjain gitu jadi kita susun rapi dimasukkan dalam goni tetang mas nah ini tetang mas ini kerja istilahnya apa namanya hiburan gitu ya supaya kita tidak boring jadi kita sampingan bantu itu saya gitu ya membersihkan ini ya karena mereka juga walahan membersihkan daun bawang jadi kita ini ya batui mereka oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel aku jangan lupa dukung subscribe like komen ya tunggu ya adik-teman baru ya koten aku yang sangat unik banyak semua campurannya terima kasih ya sudah mampir channel aku ini jangan lupa dukung subscribe like komen say goodbye bye-bye jangan lupa nanti jangan lupa